Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kandideb channel Di video kali ini kita mau bikin video perjalanan dari Pantai Baron menuju ke Parang Tritis lewat jalan CJLS Perjalanan kita mulai dari Pantai Baron ya, tepatnya di deket loket CJLS ya teman-teman Dari Pantai Baron sampai Parang Tritis kalau lewat CJLS berjarak sekitar 44 km atau 90 menit perjalanan Kondisi jalannya seperti ini ya, sampai sini jalannya masih bagus Sekedar informasi nih, kalau misal kalian dari Gunung Kidul menuju Parang Tritis, kalian gak perlu bayar tiket lagi ya untuk ke Parang Tritis Tapi sebaliknya, kalau kalian dari Parang Tritis mau ke Pantai Gunung Kidul, kalian harus bayar tiket 2 kali Bayar tiket masuk ke Parang Tritis dan bayar lagi di loket CJLS, masuk ke awasan Pantai Gunung Kidul Di sini kita belok ke kanan ya, kalau ke kiri ke arah Pantai Ngobaran dan Pantai Ngrenehan Kemudian di depan ada pertigaan lagi Kita belok ke kiri ke arah Bantul atau Jogja Lewat jalur CJLS ini relatif sepi ya, jarang banget macet Padahal video ini kita buat pas musim liburan loh, tapi jalannya tetap sepi Terima kasih telah menonton! 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 Disini kita belok ke kiri ya, ke arah panggang Kalau ke kanan ke arah wonosari Nah sekarang posisi kita ada disini ya Sampai sini jalannya lebar dan bagus banget Disini kita belok ke kanan ya Sebenarnya mau belok kiri atau kanan sama saja Kalau belok kiri itu jalur yang lama Nanti ketemunya sama kok Tapi lebih cepat lewat sini Ini jalan yang baru ya Terima kasih telah menonton Disini kita lurus Nah kalau tadi lewat jalur yang lama Ketemunya disini Kalau belok kanan ini ke arah wonosari Ke Jogja lewat situ juga bisa Nanti lewat jalur patuk Tapi rawan macet kalau lewat sana Kalau belok kiri ini jalan ke pantai-pantai Ada banyak banget pantai di daerah sini Sekarang posisi kita ada disini Ini namanya kalau di maps Jalan raya panggang wonosari Kalau sudah sampai sini Kita tinggal lurus terus ikuti jalan ini Sepi banget kan jalannya Padahal ini pas long weekend loh Jalannya ini lumayan bagus Dan cukup lebar Pantai Ngedan belok ke kiri Barusan ada petunjuk arahnya Nah posisi kita sekarang ada Di tempat parkir bus Heha Ocean View Kalau kalian ke Heha Ocean View Naik bis besar Nanti parkir disini Kemudian ganti bis kecil Menuju ke Heha Ocean View Sekarang kita sampai di perempatan Legundi Kalau ke kiri ini kita ke arah Heha Ocean View Puncak Segoro Teras kaca dan pantai nguluran Kalau ke kanan ini Ke arah Jogja lewat jalan silu Dulu kita pernah bikin video lewat sana ya Kalian bisa cek di deskripsi Sampai sini jalannya masih sepi ya Dan masih mulus Cuma sekarang jalannya sedikit berkelok-kelok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati disini kita lurus terus kalau belok kanan ini ke arah Jogja lewat Imugiri biarpun jalannya sepi, mulus tapi kita harus tetap hati-hati ya soalnya jalannya berkelok-kelok banyak tekungan tajam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk informasi di lokasi ini akan dibangun kelok 18 yang nanti akan tersambung ke pantai parang tritis lanjut ke Jembatan Kretek 2 nah Jembatan Kretek 2 ini merupakan jembatan terpanjang di Jogja loh dari sini pantainya mulai kelihatan nih, view dari sini juga bagus banget sampai sini jalannya mulai menurun nih, dan banyak tikungan hati-hati ya di depan ada pertigaan ya kita belok kanan, kalau lurus itu jalan menuju para layang watu kupit terima kasih telah menonton! nah di depan ini sudah masuk ke kawasan Pantai Parang Tritis kalau dari sini kalian lurus terus ke arah Pantai Depok nanti ada jembatan keretek 2 sebagai bagian dari JJLS terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! yang sebelah kiri ini buruk pasir ya teman-teman dan sekarang kita sudah sampai di loket masuk Pantai Parang Tritis terima kasih sudah menonton sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.